Ya, Salam Oberlin Farming Jumpa lagi di Youtube Channel Jirifam Video kali ini Yang akan kita ambil adalah Termasuk seri aquaculture ya Ya, sebagaimana mungkin teman-teman Belum tahu ya, bahwa kita di samping Hidroponik, kita juga ada Budidaya ikan ya Terutama bisa lihat, ada kolam di sini Ya, terutama kita Budidaya Ikan nila, ya Terutama pembibitan, jadi kadang-kadang Ada orang datang untuk Beli bibit dari kita Mereka kadang-kadang juga dipakai untuk Aquaponik juga ada Tapi juga ada pembesaran Ikan nila juga ada, jadi hal ini Aquaculture Ya, sebagaimana semua tahu ya Sekarang ini kan Di daerah perkotaan juga mulai banyak orang Untuk coba budidaya ikan Ya, cara Cara piarannya itu macam-macam ya Ya, ada yang hanya di kolam terpal saja Ada yang bikin kolam Dari Dari semen Ada juga dari kolam besi Ada juga dari kolam fiber ya Atau kolam Plastik Ya, dan metodenya juga macam-macam Ya, ada yang caranya pakai Tradisional saja Ya, itu airnya itu Misalnya dibuang 30% tiap hari ya Supaya ikannya tetap sehat ya Ada juga yang pakai cara Sistem biofloc ya Begitu Ada juga Dengan cara Ras sistem Nah, di video kali ini Kita ingin membahas sedikit Mengenai Apa itu ras sistem Ras sistem itu adalah Recycle aquaculture system Ya Pendekatannya itu adalah Sederhananya adalah Bahwa itu Airnya itu didaur ulang Ya, di-recycle kembali Sehingga tidak terjadi Pemborosan air Sebagai mana kita ketahui Sekarang ini Ya, atau yang akan datang itu Air bersih itu Makin lama makin sulit didapat Terutama di daerah perkotaan Ya, karena Banyaknya jumlah penduduk Ya, penduduk banyak Juga pakai air banyak Ya, sehingga air tidak bisa Kita seenaknya saja Main dibuang saja Begitu saja Ya Sehingga cara penggantian air itu Nggak bisa pakai air Selalu air baru terus Ya, ada juga orang pakai Sistem biofloc ya Itu juga Salah satu cara Untuk hemat Hemat air juga sih sebenarnya Ya Tapi yang kali ini kita bahas Mengenerasi sistem Gimana kita daur ulang airnya Gimana kita serapnya Kebetulan di kita sini Ada kita serap Ada beberapa kolam Ya, kita serap dari kolam terpal Ya Ya, nanti kita lihat Sama-sama Ke sana Ya, sekarang ini kita ada di lokasi ya Ini saya sebenarnya sebelumnya ini Dulu kita ada cerobong Ya, cerobong asep ya Yang biasa kita bakar kayu ya Ini kebetulan cerobongnya tinggi sekali Jadi kita kebetulan potong Jadi kita dapat jadi 5 kolam Yang tingginya itu kira-kira 1 meteran deh ya Ya, 1 meter sedikit Ya, 1,20 kali ya tingginya itu Terus karena Karena ini dari besi Gampang karatan Jadi kita lapisin lagi dengan Dengan terpal Ya, ini udah cukup lama sih Udah ada berapa tahun Terpalnya juga gak rusak-rusak Ya, lumayan tahan lama juga Ya, jadi ini kira-kira lebar kolamnya itu Ada 2 meter lebih ya Saya juga gak gitu inget ya Kira-kira lebarnya berapa Mungkin ada 2,5 meter kali lebarnya itu Dalamnya itu kira-kira ada 1 meter Jadi ini adalah Hanya segedar Contoh saja yang kita buat ya Yaitu sistem rust system Kita akan Saya akan memperkenalkan ya Rust system itu Terdiri daripada komponen apa-apa saja Ya gitu Satu yang jelas sudah jelas Ini adalah kolamnya ya Bak ya, bak ikan Kolam Nah, terus selanjutnya itu Di rust system itu Biasanya itu ada mechanical filter Sama biofilter Ya, mechanical filter tidak lain adalah Ya, apakah itu saringan Atau macam-macam cara Ini salah satu disini Yang saya perkenalkan Disini air ini overflow ya Ini overflow Kesini, air yang kelebihan disini Jadi ini nanti airnya itu Ngalir melalui Ini, ini kebetulan kita ada Saringan ya Saringan Yang berfungsi sebagai Mechanical filter Ya Nah, bagi teman-teman yang Kalau andai kata Nggak ada saringan kayak gini Juga tidak apa-apa Ya, kita biasanya juga Dari sini juga Overflownya juga bisa Airnya ngalir aja Kita bikin Kayak semacam got gitu Ya Jadi nanti kita lihat Kesitinya lagi Disini jalan Kita ada Tempat penampungan juga Ini juga berfungsi sebagai Mechanical filter Sebenernya ya Nah, disini adalah Kita biasanya bilang Kolam endap ya Untung ngendapin Kotoran-kotoran Ya, disini Kalian Teman-teman bisa lihat Kita bagi menjadi Dua bagian Satu yang kolamnya Agak kecil gini Terus satu lagi Kolam yang agak besar Nah, biasanya itu Air ngalir kesini dulu Sudah gitu Melalui Overflow ya Jadi ini sebenarnya Air Bagnya agak rendah Situ Terus udah itu Semakin naik ke atas Ya, jadi Jadi diharapkan Kotorannya itu Semua ngendap disini Sehingga untuk Memudahkan kita Untuk Membersihkannya Ya, jadi kita Nggak perlu sampai Bersihkan seluruh kolam Tapi kita harapkan Kotoran-kotoran ikan itu Semua bisa tertampung disini Kita tinggal nyedok aja Disininya Nyedok disini aja Ya, kotoran-kotoran ikan Ya, apakah itu Sisa ampas makanan Ya, atau Atau BAB-nya ikan lah ya Segala itu Nah, setelah itu ya Kita Kita biasanya itu Pake itu sebagai pupuk ya Untuk tanaman organik ya Yang kebetulan bisa Lihat di seberang saya itu Ada Saya ada tanam pisang itu ya Ya, segala itu Saya ada tanam pisang Disana itu Biasanya itu Saya biasanya ambil kotoran sini Ya, untuk Untuk pupuk Pupuk tanaman Ya Nah, jadi dari sini ini Kadang-kadang juga ada aja sih Kotoran-kotoran yang masih ngambang-ngambang Ya Juga ngalir sampai ke kolam Kolam endap yang besar Biasanya kolam endap yang besar ini Saya setahun Belum tentu saya bersihkan sekali gitu loh Ya, paling juga setahun sekali lah Kalau ada yang ada mau bersihkan juga Nah, biasanya sih kolam ini aja Yang agak rutin aja Ya, sesempat-sempatnya kita aja Jadi kita bersihkan Nah, dengan adanya yang tadi saya katakan Yang kita ada kayak seperti saringan itu Nah, itu lebih gampang lagi Kotoran kita ambil dulu Dari melalui saringan itu Jadi ini juga akan mengurangi Ngurasnya itu Ya Nah, dari kolam Kolam endap ini udah berfungsi Mechanical Filter sih ya Untuk memisahkan Kotoran-kotoran ikan Ya, solid waste Ya, kotoran-kotoran ikan Yang padat Ya, yang tidak terlarut Ya Nah Dari sini ini Kita baru ada pompa ini Kita pakai satu pompa aja Ya, sebisa mungkin Dalam rasistem Sebisa mungkin Pakai satu pompa ya Satu untuk hemat Hemat listrik juga Ya Nah, pompa ada di bawah sini Ya, pakai Kita pakai pompa celup Ya, nah dari pompa celup Sini Ini baru kita Ngalirin lagi ke atas ini Masuk ke dalam bug ini Ya Bug ini adalah bug apa? Ini adalah Bug untuk biofilternya Ya, biofilternya juga kita Mungkin setahun Saya setahun Belum pernah ganti sekali ini Ya Nanti kita bisa lihat juga ke atasnya Ya Saya lihat dulu Ke atasnya Ya Ya, ini ya Ini Semuanya sebenarnya terbagi Menjadi Empat ruangan Ya, nanti bisa di V-roll juga Ya Ini adalah empat ruangan Secara teori sih Harusnya kita taruh Bio-ball ya Atau kasih Kasih Benda-benda Benda-benda kecil lah ya Ya, dari plastik Atau apa Atau botol minuman Atau apa-apa Taruh sebanyak-banyaknya Itu sebagai media Tempat untuk Bertumbuhnya Bakteri-bakteri pengurai ya Bakteri-bakteri pengurai Yang untuk mengurai Amonia Menjadi Nitrit dan nitrat Ya, yang Dimana nitrat itu Menjadi tidak beracun Bagi ikan Ya, jadi ini biasanya Empat chamber Yang paling ujung itu Harusnya sih Taruhnya Japanese mat ya Supaya airnya Benar-benar tersaring Udah bersih Ya Nah, ini bisa terserah Teman-teman juga Tergantung Kita mau budidayanya Berapa Banyak ya ikannya ya Ya Ya, intinya ini Kita berusaha Supaya Amonia Yang bersifat racun Bagi ikan Itu Bisa berkurang Di dalam air ini Ya, istilahnya Dimakan oleh Bakteri-bakteri tersebut Begitu Ya, jadi Jadi kita sesuaikan Adalah Ikan kita berapa banyak Terus Kolam kita ini Juga berapa besar Biasanya kita Tidak membersihkan lagi Biobol segalanya Itu Karena disitu Banyak kali Kandungan-kandungan Bakteri-bakteri Yang Yang sifatnya baik ya Untuk Untuk Pertumbuhan ikannya sendiri Ya, dari sini Kita udah liwatin Chambernya itu Satu, dua, tiga, empat Itu Nah, dari sana Kita baru Overflow ya Nah, overflow ke sini Kita ada liwatin Ini sebenarnya lampu UV ini Ya, ini ada lampu UV Ya, jadi kita liwatin Ini lampu UV Setelah liwatin lampu UV Kita baru alirin lagi Ke Masing-masing Masing-masing kolam Ya Yang kalian bisa lihat Yang air pancuran-pancuran air itu Semua ada dari sini Setelah liwatin Nah, lampu UV ini Fungsinya untuk Matikan bakteri-bakteri Ya, atau Atau segala macam virus lah ya Istilahnya itu Yang berbahaya bagi Bagi ikan Ya, kadang-kadang kita Nggak mau pakai Juga nggak jadi masalah Cuma kadang-kadang ya Ya, kalau memang Kira-kira dananya ada Ya, cukup ya Saya sarankan Lebih baik dipakai ya Sama seperti Kita biasanya Isi Isi Aqua ya Galon Aqua itu Biasanya kan di ada Lampu UV-nya ya Supaya mati kuman-kuman gitu Ini juga Supaya juga untuk Mengurangi penyakitnya ikan Ya Nah, habis dari sini Kembali lagi ke Ke kolam Airnya Nah, dari air sini Kembali lagi Ya Kita kembali lagi Ke tahap Pertama lagi Nah, jadi air itu Ceritanya sudah didaur ulang Sudah di Sudah diproses lah Airnya tersebut Ya Akhirnya kembali lagi Airnya dalam bentuk Air yang sudah bersih Untuk ikan ya Maksudnya Sehat untuk ikan ya Airnya Airnya belum tentu Harus bilang Journey ya Ya, definisi daripada Air yang sehat itu Belum tentu harus journey banget sih Untuk ikannya sendiri Yang paling penting itu adalah Kandungan amonianya Sudah di bawah level Yang berbahaya bagi ikan Ya, biasanya Kalau bisa Nggak ada ya Nggak ada gitu ya Sebisa mungkin Ya kan Nah, setelah itu juga D.O-nya juga cukup Begitu Saya rasa itu Untuk ikannya Ya, disini kita juga bisa lihat Ya, ikannya cukup sehat Ya, ini saya kesini aja Ikannya juga kesini semua Jadi bisa dilihat Ini mungkin udah minta makan nih Kayaknya nih Kayaknya udah minta makan Ya, saya piaranya tidak banyak Kita biasanya pembibitan Ya Saya biasanya tidak Tidak banyak Pembibitan saja Ini biasanya udah agak 5 cm Sampai 10 cm Biasanya Ada aja orang yang datang kesini Untuk Untuk beli gitu loh Ya, jadi kita tidak piara Sampai pembesaran yang besar-besar Ini semua 4 kolam sama Nah, yang ini kebetulan adalah Kolam Ini saya cadangan air saja Ya, disini Saya lupa itu Disitu itu Disini ada Saya sengaja taruh ya Ini kayaknya Rumput ya Ini apa sih namanya nih Saya juga lupa nih namanya nih Ya, ini tujuannya Biasanya untuk apa Biasanya tuh Kalau kita Kalau dari amonia Setelah diuraikan oleh bakteri pengurai Ya, biasanya akan keluarkan nitrit dan nitrat Nah, biasanya nitrat itu akan Disep oleh tanaman ini Ya, jadi untuk Kalau nitrat itu Biasanya cocok untuk orang Tanam hidroponik ya gitu ya Jadi, jadi orang Yang jadinya itu adalah aquaponik Ya, kebetulan ini tanaman air gitu Jadi, ya kita taruh disini Supaya kadar Kadar nitratnya itu berkurang Ya, dan itu juga untuk Supaya airnya juga lebih baik Lebih baik untuk Ikannya sendiri Ya, jadi kandungan-kandungan N-nya itu Nitrogennya itu berkurang Ya, bisa taruh lebih banyak Kenapa saya kasih jaring ini Kadang-kadang ada aja ikan yang terlepas disini Biasanya kalau Ikan terlepas itu biasanya dia akan makan-makan Rumpur-rumpur beginian Saya kebetulan pasangnya ini Ada empat ya Saya pasangnya empat Ini aeratornya nih tuh Nggak terlalu dalam-dalam Karena ikan saya juga tidak banyak ya Tidak Ya, karena kita sini juga Saya juga nggak nyediain Bener-bener ada genset atau apa ya Sehingga kalau saya terlalu padat ini Khawatirnya kalau tidak ada genset Mati Takutnya DO-nya itu nanti kurang lagi untuk ikannya Ya, kalau yang ini sih Kalau kebetulan mati listrik sih Nggak apa-apa ikannya nggak mati ya Karena DO-nya itu Masih memadai, masih cukup Nah, ini saya kebetulan bagi yang empat Disitu Nah, kita ngambilnya itu Nah, saya pakai ring blower ya Saya pakai ring blower Ring blower, satu ring blower dari sana Ya Terus saya cabangin Saya biasanya bikin ini juga Ada tempat penampungan udara ya Sementara Dari sini saya baru cabangin lagi Ke masing-masing Jadi ini dapat cabang empat Disini juga cabang empat Ya Disitu kebetulan saya untuk Semuanya nih Kalau nggak salah Empat-empatnya Bagi juga Ya, ini masing-masing Jalannya ini satu ya Ini satu ke sini Terus di tengah-tengah itu Saya cabangin lagi Ya Di tengah-tengah sana itu Saya cabangin lagi Ada Ada kelihatan nggak Ya Nggak ada Nggak ada ini Ya, disitu saya cabangin lagi Jadi dapat empat Ya, intinya Yang penting bagi kita Lihat cukup atau tidak cukup Oksigennya itu Kita lihat Ikannya sendiri Gerakan ikannya itu sendiri Ya, kalau ikannya Selalu ke atas air Selalu mengap-mengap-mengap-mengap Terus cari udara gitu ya Nah, itu artinya tuh DO-nya kurang Ya, oksigennya kurang Tapi kalau ikannya Bernangnya enak aja Begitu Ya, oksigennya boleh bilang Relatif cukup gitu Terhadap kondisi ikannya Tapi kalau kita Andai kata misalnya Kita mau tambah ikannya Satu kali lipat Ya, bisa jadi DO-nya nggak cukup Ya Oksigennya nggak cukup Sehingga Eratornya perlu ditambah Oke, demikian Video kali ini Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Di video kita ini Ya, dan tinggal link komen Kalau ada Apa yang akan Yang mau kita Rekam Atau kita liput Ya Tolong informasikan kepada kita Kita akan usahakan Sebisa mungkin Menyajikan Informasi-informasi Atau video-video Ya, yang berguna Untuk kita semua ya Terutama di bidang Akwakultur ya Budidaya ikan Ya, terima kasih Sampai jumpa lagi Di video kita berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Demoluk Terima kasih.